Indonesia Bantai Arsenal 4-2 Sejarah luar biasa diterahkan timnas Indonesia di Ajan Dunia. Diluar dugaan raksasa Liga Inggris, Arsenal digilas dengan skor telak 4-2. Timnas Indonesia All-Star langsung menekan begitu wasit memulai jalan nyelaga. Indonesia kemudian unggul cepat lewat sepakan Evan pada menit keempat. Setelah tuntangan jarak jauhnya tak bisa ditepis keeper Arsenal. Huper Geraci Tak tinggal diam, Arsenal kemudian meningkatkan serangan. Usaha anak asuk Kenneth Joseph membuahkan hasil pada menit kelima belas. Berawal dari serangan sisi kanan, umpan crossing tak bisa diantisipasi. Dengan baik oleh barisan pertahanan, timnas Indonesia All-Star dan berhasil dikonversi menjadi gol oleh Alfie Matos. Empat menit berselang sebuah umpan daerah yang dilepaskan putra Nugraha mampu diselesaikan dengan tenang oleh Sultan. Sreker nomor sembilan itu berhasil mencetak gol setelah mengelabui keeper Arsenal. Hingga peluit panjang babak pertama, timnas Indonesia All-Star masih unggul dengan skor 2-1. Tolong IPSSI jagat dan rawat pemain-pemain masa depan timnas Indonesia ini. Mereka sudah membuktikan permainan luar biasanya di pangkas dunia. Saya peringatkan lagi dan lagi, mereka perlu dibina dengan sistem sepak bola modern. Harapan kita semua bermain di biala dunia usia dewasa akan menjadi hal yang sangat mudah apabila kita bisa menjaga bakat. Mereka dari godaan sosial media, selebgram, dan lain-lain. Indonesia All-Star langsung menekan dan menambah keunggulan menjadi 3 hingga 1 pada menit keempat puluh delapan. Sebuah umpan terukur putra Nugraha berhasil dikonversi menjadi gol oleh Sultan. Akan tetapi dua menit berselang timnas Indonesia All-Star menambah keunggulan menjadi empat satu. Sebuah blunderback Arsenal berhasil dimanfaatkan menjadi gol oleh putra Nugraha. Arsenal kemudian memperkecil ketertinggalan menjadi 2-4 setelah Sam Greenwood mampung menjebol gawang timnas Indonesia All-Star pada menit ke-90 plus satu. Berawal dari pelanggaran di dekat area kotak penalti, tendangan bebasan tak mampu diharau Rizky Sudirman.